Abangku, Pontang Panting, Polda, Jawa Barat ini mengungkap kasus pemudaan si Vina. Udah puluhan orang diperiksa sejak tahun 2016 ini, kemarin diperiksa lagi ini. Semalam, ada si Linda yang diperiksa, si Linda yang kalian bersesaksikan itu yang kesurupan barusan. Nah, dia bilang, dia gak kenal-kenal kali ternyata sama si Vina. Kita lihat dulu beritanya ini ya. Untuk memperdalam penyelidikan terkait kasus pembunuhan Vina, Cerebon, Polda, Jawa Barat memeriksa Linda, sosok yang disebut sebagai sahabat Vina. Linda diperiksa selama empas tengah jam di Mapolres, Cerebon. Linda diberi 30 pertanyaan oleh penyidik di Dreskrimung, Polda, Jawa Barat. Penyidik menggali kedekatannya dengan korban. Setelah diperiksa, Linda mengaku terakhir berkomunikasi dengan Vina 6 bulan sebelum dia ditemukan meninggal dunia. Linda mengaku tidak begitu dekat dengan Vina seperti yang digabarkan dalam film. Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian? Sudah lama, sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Sudah lama. Sudah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak XTC jadi udah gak pernah ketemu. Udah gak pernah ketemu lagi. Vina pernah curhat gak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah. Kita tuh hubungannya tidak segekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Enggak, enggak. Berarti salah yang difilm itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan sayang. Memang Linda gak ada waktu itu? Enggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi ajalah gitu. Selain itu, Linda juga mengaku tidak mengenal para tersangka termasuk sosok Pegi Setiawan yang baru saja ditangkap beberapa hari lalu. Linda berharap kasus pengunduhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam segera terungkap. Chandra Kurnia, Cerebon, Jawa Barat.